Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Eko Aza Siang ini saya berada di sekitar Depot Negaluar Tepatnya di sebelah timur Untuk mengupdate perkembangan terbaru Mengenai pengerjaan join workshop kereta cepat Jakarta-Bandung Dan ternyata sudah ada dua train set yang berada di Sekitar workshop Kita akan melihat terlebih dahulu Satu set kereta cepat Jakarta-Bandung Yang sedang terparkir di sebelah utara Nah ini dia terlihat berwarna hijau di bawah sana Sahabat itu mantap panjang sekali Kita akan mendekat ke sebelah timur Kemudian nanti akan berputar Melihat satu lagi train set yang sudah terparkir Di dalam join workshop Namun nampaknya ini baru 4 unit ya Karena masih belum datang lagi 4 unit lagi yang terdiri dari satu kepala dan tiga badan Dari Jakarta menuju ke depot tegeluar ini Semoga saja besok bisa sampai ini Pengiriman terbaru kereta cepat Jakarta-Bandung Nah ini dia satu set Emu kereta cepat yang sudah terparkir Dan nanti drone akan terbang memantau Dari berbagai sudut pandang yang berbeda Kondisi Pengerjaan join workshop kereta cepat Jakarta-Bandung ini Makanya tetap ikuti terus dan simak terus videonya Sampai akhir Oh ya sahabat youtube Yang paling dinantikan adalah Unboxing atau pembukaan terpal penutup Dari emu kereta cepat Jakarta-Bandung ini Ini sangat ditunggu-tunggu dan sangat dinantikan oleh sahabat youtube semua Termasuk diri saya Mantap seperti itu Dan setelah kemarin Beberapa hari kebelakang Saya beserta youtuber sebandung raya Sempat diundang oleh pihak ACIC Untuk melihat secara dekat Penampakan dari moncong emu kereta cepat Jakarta-Bandung ini Dan semoga saja Nanti saat unboxing Kita semua tim youtuber Bandung Raya Bisa kembali diundang oleh pihak ACIC Untuk melihat detik-detik pembukaan Dari terpal penutup emu kereta cepat Jakarta-Bandung ini Amin Mudah-mudahan saja ya sahabat youtube Makanya tetap ikuti terus channel Eko Azad Baik sahabat youtube Selanjutnya kita akan bergerak ke arah sebelah selatan Melihat satu lagi Rangkaian emu kereta cepat Jakarta-Bandung Yang sudah berada di dalam join workshop Walaupun ini baru 4 rangkaian Eh mohon maaf 4 unit Kita akan lihat Mudah-mudahan bisa terpantau nih Dari ketinggian sekitar 50 meter Dengan zoom 1,4 Soalnya di sebelah selatan ini sudah mulai berdiri kembali Jalur atau workshop untuk kereta cepat Jakarta-Bandung ini Nah ini dia rangka-rangkanya sudah mulai dididikan Ih ini sangat cepat sekali progresnya sahabat youtube Kita akan berputar ke arah Ke utara Namun masih belum terlihat Karena ini agak silau dengan cahaya matahari Yang terpantau dari Atap penutup rangka Amin saya dari penutup rangka Atap workshop ini Kita akan cari posisi yang pas Supaya bisa melihat ke dalam sana Nah ini terlihat nih Berwarna hijau Kepala emok kereta cepat Ke arah timur ya Nah ini dia Wih terlihat ini sahabat youtube Kita akan pantau secara perlahan Bergeser ke arah sebelah barat 4 unit kereta cepat Jakarta-Bandung Yang sudah berada di dalam join workshop Semoga saja dalam minggu-minggu ini Masuk kembali Satu kepala dan tiga badan Yang akan melengkapi Dari rangkaian elektrik multiple unit Di join workshop kereta cepat Ya karena Bandung ini Mantap sahabat youtube Nah sahabat youtube Terlihat ujung dari 4 unit terangkaian kereta cepat Jakarta-Bandung Yang sudah berada di dalam join workshop Dan insya Allah besok pagi Sekitar pukul 5 atau pukul 6 Saya akan menunggu di Simpang Susun Cirenyi Mudah-mudahan ada pengiriman Karena di lokasi Simpang Susun Cirenyi Sangat bagus sekali Untuk memantau pergerakan elektrik Dan maksud saya Pergerakan dari truk multi XL Yang membawa Emo kereta cepat Jakarta-Bandung ini Dan akan berputar Di atas Simpang Susun Cirenyi Makanya tetap ikuti terus Channel Eko Aza Oke selanjutnya Kita akan melihat Penampakan dari depan Join workshop kereta cepat Jakarta-Bandung ini Kemudian setelah itu Drone akan bergerak Lebih jauh lagi Ke arah barat Memantau Gedung utama Dari Depo Tegal Luar ini Dengan berputar Ke arah barat Terlebih dahulu Kemudian berbalik Ke arah timur Supaya Bisa diketahui Dan bisa dipahami Oleh sahabat youtube semua Setidaknya Tayangan ini Bisa dijadikan suatu gambaran Mengenai kondisi terbaru Saat ini Depo Tegal Luar Kereta cepat Jakarta-Bandung Tetap simak videonya Sampai akhir Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton!